Dan agama ini bukan untuk 500 abad saja, setelah itu selesai, enggak. Islam ini dari sejak Nabi diutus sampai kiamat, relevan. Bisa dipakai bukan untuk suku tertentu, bukan. Bukan untuk bangsa tersendiri, bukan untuk kulit hitam, bukan untuk kulit putih. Tapi Islam ini datang sepanjang masa untuk semua manusia. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita bisa berpakaian menutup aurat kita. Kita bisa hidup dengan adab dan etika. Kita juga mengetahui bahwa benda itu diciptakan untuk kita. Bukan kita diciptakan untuk menyembah benda-benda tersebut. Makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Atau yang kita lihat menghiasi langit. Kita juga mengetahui bahwa benda itu diciptakan untuk kita. Itu semua adalah ciptaan Allah Azzawajal dan bukan untuk disembah. Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi seorang muslim. Di saat masih banyak bahkan tiga perempat penduduk bumi ini. Yang masih belum kenal sama Allah Azzawajal. Sebagian menghambah kepada benda. Ada yang benda mati, ada yang benda hidup. Sebagian menghambah kepada pemikiran dan hawa nafsunya. Kalau bukan karena Allah yang membuat hidayah kepada kita, ya kita tidak akan seperti ini. Semoga Allah membantu kita untuk bersyukur. Benda mati, Allah Azzawajal. Benda mati, Allah Azzawajal. Bahkan ada yang memikirkan, ya Islam hanya untuk orang Arab. Maka tidak, ya Allah. Tidak, ya Allah. Maka, setelah ada yang berusaha menabrahkan Islam dengan tradisi, dia tidak kenal sama Islam. Kesebagian kita itu Islam dari lahir. Tapi dia belum faham apa itu Islam. Akibatifillah, mungkinkah seekor domba garut dengan tanduknya yang begitu indah dan kokoh? Menanduk gunung? Tak mungkin gitu. Jadi, ya orang itu harus tahu diri. Islam ini apa sih jaman? Karena sampai hari ini ada yang Islam fobia. Ada yang masih melecehkan Islam. Ada yang memandang Islam sebelah mata. Ada yang Muslim tapi gak pernah bangga dengan Islamnya. Dia lebih bangga dengan mobil yang dia tunggangi. Dengan rencana yang ada di pundaknya. Ya. Maka sebelum kita bicara tentang apakah Islam memiliki tradisi, maka kita perlu kenal Islam. Karena orang yang kenal Islam gak perlu kajian ini gitu. Tapi terkadang orang yang butuh kajian ini gak pernah dengarkan kajian ini. Akibatifillah, kita tuh sering mendengar ungkapan serahkan kepada ahlinya. Ya tentu. urusan obat-obatan serahkan kepada apotekar. Urusan bangunan, ya kasihlah insinyur sana. Bikin jembatan gak semua orang loh. Yang lainnya diem. Ada tim khusus, ahli, biar dia bikin jembatan. Tapi kalau bicara urusan agama, semua jadi ahli. Kalau udah bicara agama, semuanya jadi ahli. Engkau belajar dimana bisa menjadi ahli agama? Semua jadi ahli, semua ngomong, semua komen. Dalam masa fitnah ini orang yang diem itu lebih selamat. Alhamdulillah. Ahibatifillah, di surat Ali Imran ayat 19. Apa kata Allah Azza wa Jal tentang Islam ini? Nah, silakan Bang Dery, siapa yang mau baca? Ya, disini udah ada ikhwan kita Ustaz. Dari Jakarta gitu ya. Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernyataan sang pencipta. Oh, itu kan pengakuan umat Islam. Kalau yang dibaca tadi itu firman Tuhan. Iya. Ini firman Tuhan. Dan sang pencipta sudah menantang setiap manusia. Kalau engkau ragu ini firman Tuhan. Engkau ragu. Silahkan. Engkau datangkan satu surat yang seperti di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Sesungguhnya agama yang dilintasikan Allah itu cuma Islam. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Taat. Kepada perintah Allah. Menjauhi kesyirikan dan pelaku kesyirikan mengikuti para Nabi yang diutus. Sejak Nabi Adam. Nabi Nuh. Hud. Saleh. Ibrahim. Lut. Terus. Sampai ditutup sama Nabi kita Muhammad SAW. Itu Islam. Ditutup sudah. Dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ahlul kitab. Orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak memeluk agama Islam ini. Dengki. Iri. Bagai yang lain. Tapi. Ya hidup ini bebas. Terserah. Yang jelas. Semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Itu Islam. Supaya kita tahu. Kemudian di surat Ali Imran juga. Di ayat 85. Allah menceritakan tentang orang-orang. Yang mencari agama. Islam. Dan memeluknya. Selain Islam. Mungkin dia. Menjadi sosok yang. Cerdas. Penemu. Menemukan. Benda-benda yang bermanfaat. Untuk manusia. Mungkin dia Adalah orang yang sangat sosial Suka membantu Bahkan dia sudah kos 1 triliun Tapi kalau dia Tidak beragama Islam bagaimana Ya kita lihat Apa kata Allah Azza wa syar Di surat Ali Imran Ayat 85 Bismillahirrahmanirrahim Wemenyabtabih Ghyr al-Islam Deena Felen yukbel Minhum Wawwafil Akhiratim Minal khasri Dan barang siapa mencari Agama selain Islam Dan dia tidak akan diterima Dan di akhirat dia termasuk Orang yang rugi Ahibbatifillah Itu penjelasan Sang pencipta Tuhan semesta Yang mencari agama selain Islam Tidak akan Diterima Karena inilah jamaah Islam menjadi target Sasaran Semua peradaban Semua agama Semua ideologi Semua pemikiran Islam nih Jadi musuh Bagi yang bertentangan dengan Islam Merasa Paling benar Yang lain dianggap salah Iya itu Islam Secara keyakinan Secara akidah Bicara iman Iya itu iman seorang muslim Ada usaha untuk Mencampur adukkan Islam Dengan agama lainnya Usaha itu sudah lama Orang-orang musyrikin di Mekah Tidak kuat juga Menghadapi Islam Mereka melihat Islam ini terus berkembang Islam ini diterima oleh masyarakat Sampai mereka menghadapi jalan buntu Dimana Kalau kita Koktel Kita Campur aduk lah Sekali-kali engkau Beribadah Seperti cara kami Nanti kami juga beribadah Seperti caramu Engkau Kami duluan Engkau Apalah kami duluan Kami duluan Akan menyembah Allah saja Nanti tahun depan Engkau menyembah Tuhan kami Seperti itu Fair kan Enggak Enggak fair Masak batu disembah Masak manusia dituhankan Enggak fair lah Maka Allah turunkan Firmannya Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budu Sampai Akhir ayat Lakum dinukum waliyatin Jangan loh Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Memang berbeda Tapi bukan berarti Kita tidak bisa hidup bersama Ini perlu digarisbawain Karena nanti Ada yang menjadi Nabi SAW di kota Madinah Tinggal sama orang Yahudi Tinggal sama mereka Interaksi dagang sama mereka Datang ke tempat mereka Bahkan ada kontrak politik Sama orang-orang Yahudi Iya Hidup damai di kota Madinah Tapi tetap Lakum dinukum waliyati Ini sebuah Prinsip yang gak bisa Ditawar-tawar Jadi Islam Sebagai agama yang benar Bukan berarti gak bisa hidup Dengan orang lain Ini adalah pemahaman Ya sekali lagi Orang yang gak faham Tentang Islam Kadangkala dia tahu Satu ayat dari Al-Quran Al-Karim Kemudian dia akan Maksudnya Islam itu kayak gini Tunggu dulu Islam itu Ini kita akan belajar sekarang Sehingga Nanti gak ada lagi Tabrak-tabrakan Islam Tradisi gak ada lagi Itu Karena kita udah tahu Apa Islam Apa tradisi Nantinya Akhibatifillah Mereka Yang di luar sana Berusaha untuk Mematikan cahaya Islam Usat Mahasud Suudon Iri Gak cahaya Maka disini lah Kita nih Manusia Lemah Kita ini Kita keluar dari perut Ibu kita gak bisa jalan Mikir gak bisa Makan gak bisa Minum gak bisa Ngomong gak bisa Allah Kasih ilmu Atau kita Kita ini bisa ngomong sekarang Karena Allah yang kasih ilmu Atau kita Kemudian Tadakal kita berbincang Ada orang-orang disana Yang Berusaha untuk Memadamkan cahaya Islam Kata siapa Ustaz Kata Allah Atau kita Mengingat Enggak semuanya Tapi Allah Sebutkan Dimana lagi Dalam Al-Quranul Karim Jadi kalau bicara Islam Ya ini kita perujukannya Al-Quranul Karim Dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apa kata Allah Di surat At-Tawbah Ayat 32 33 Nah silahkan dibaca Al-Quran Karim Nura Allah Nura Allah Nura Allah Nura Allah Subhanallah Nura Allah 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 Nura Nura Allah Nura Allah Nura Allah Nura 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 Allah Nura 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 Allah Nura Allah Nura 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 Nura